Tim gabungan unit Jatanras kepolisian daerah Sumatera Utara bersama Satreskrim Polres Batubara meringkus dua pelaku, pelemparan bus Sartika yang menewaskan seorang pemudik di jalan lintas Sumatera, tebing tinggi Sumatera Utara. Dua pelaku pelemparan bus Sartika ini masing-masing, Erickson Sianifar dan Bonar Sinaga, ditangkap oleh tim gabungan unit Jatanras Polda Sumatera Utara bersama Satreskrim Polres Batubara. Di dua lokasi yang berbeda, pada hari Minggu di Nihari. Saat penangkapan terhadap pelaku Bonar, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas lantaran melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pelemparan terhadap bus Sartika yang mengakibatkan seorang pemudik. Ini terluka. Erickson Sianifar yang merupakan mantan supir bus Sartika dan otak pelaku pelemparan bus tersebut mengaku kesal terhadap pemilik bus yang pada bulan Desember tahun 2021 memperlakukan dirinya dengan kasar, serta memecat dirinya.